halo semua iya jumpa lagi di Icah Icah Bang P jadi hari ini gua lagi mau nyobain kalau kalian lihat tempatnya, lihat sini mbak nah ini adalah tempat yang dimana kita datang buat nyobain kopi kontol kopi kontol apakah karena orangnya sedang di dalam, tiba-tiba usahanya nggak ada ya? nggak tahu jadi kita hari ini lagi di daerah Kemang tempatnya, dia di seberangnya Indomaharat Sultan kalau pada yang tahu ya jadi hari ini gua mau nyobain sebuah tempat makan dia konsepnya tempat makan Mongolian gitu katanya, dia oliwakan cuma 30 ribu wuuh, wakil di Jakarta, makan sekenyangnya sepuasnya cuma 30 ribu di sini ada nah, gua nggak tahu apakah dia sistemnya ada perbedaan dengan tempat makan oliwakan yang lain atau gimana, gua nggak tahu tapi kita bakal cobain pokoknya kalau kalian kesini, gampangnya adalah searching Indomaharat Sultan itu ada di seberangnya di daerah Kemang atau kalau kalian tahu lokasinya Kopi Koen Toll itu dia menggunakan tempat bekasnya Kopi Koen Toll jadi sekarang kita bawa ke dalam cuma sebelum kita review belum kita cobain teman-teman semua jangan lupa klik tombol subscribe, klik tombol lonceng kayak begini supaya kalian nggak ketinggalan kalau gua bisa upload video siang-siang, ini jam 12, Tumben, Jakarta lagi panas kita ke dalam langsung coba si makanan oliwakan yang cuma 30 ribu skrrr rasanya kita di dalam, kita masuk-masan aja nah, ini harganya mas ya? 30 ribu, sampai paling mahal 80 ribu sekalipun yang paling mahal aja, dia masih di bawah pasaran harga makan oliwakan ya iya kan pasarnya kan 99 ribu cp ya ini bedanya apa sih mas? cuma reguler, medium, atau premium ya? ini yang reguler oh gitu kalau ini medium oh medium kalau ini premium oh premium, oh jadi itu sistemnya all you can take ya? iya sekali ngambil oh gitu jadi membedakannya hanya ukurannya jadi deh, saya pesen yang 30 ribu sama pesen yang 80 ribu berarti boleh kan? boleh jadi saya, gua mau nyobain kalau yang 30 ribu itu kayak apa yang 80 ribu kayak apa ini udah sama nasi belum? belum, kalau sama nasi itu nambah 7 ribu nambah 7 ribu oh gitu, tapi kalau misalkan saya pakai nasinya di sini bisa? bisa yang 37 ribu? oh gitu, jadi ini yang lauknya doang ya kalau ini mas, oh ini paketannya ya? jadi berarti yang 37 ribu 1, yang 87 ribu, eh 37 ribu 1, yang 81 ribu makan, murah, gua nggak tau enak apa nggak sih kita cobain langsung base sekarang apa nanti, base sekarang? base sekarang akhirnya sekarang apa nanti bayar? bisa, bisa bayar, bukan nanti di atas ada juga? di atas ada tempat makan ini ada juga ya? jadi dia buka 24 jam, kalian bisa ke sini di jam berapa pun makanan di there jadi kemang, kebanyakan yang ke sini memang mungkin kalau malem habis hmmm.. tapi aja ujing bos kita pesan, nanti kita ambil saja, namanya berarti kayak Ben Sunda ya? iya sekali ngambil, langsung banyak, karena ada makanan keas Mongolian ya? jadi abangnya menggunakan topi-topi keas Mongolian, itu panah nggak sih mas? gerah gerah, namanya kajak pak ada lagi di oh gitu masaknya di situ kan ya? jadi masak, ngambil, kita masaknya di situ oh gitu ambil di sini, ambil di sini oh gitu bumbu kita nyesuaiin tuh jadi nggak masak doang? oh iya biasanya kalau olio kentek kan dimasak sendiri ya? iya cuma kalau dia ngambil, olio kenteknya habis itu baru dimasak di wajan gede, itu ada ini bisa buat berapa persi ya? ada 3, ada 3 kompor oh 3 kompor tuh itu alatnya yang panjang-panjang gitu, maksudnya kayak pedang tuh topinya mirip ini ya, topi lo yang panda buat persi iyaa, jangan ada beatbox nah kita mau ngambil, jadi ini ada 3 tempat, ada yang regular, ada yang premium sama yang medium ya? medium medium, kalau regular tuh memang dia lebih banyak kan topinya yang sayur aneh sih dagingnya nggak begitu banyak iya ada kacang panjang, ada jagung, ada kucil, jamur segala macam kita ambil setelah-setelah ada sayurannya banyak, ada sausage juga, ada ayam ini yang kecil ada yang regular, yang gede ada yang premium? iyaa oke juur gua agak bingung sama tempat makannya ya? kenapa? sistem pelayanannya sama soalnya pas ini kan 24 jam tapi tadi datang mesti nunggu dulu, ada lagi benerin wajahnya lah semoga makanannya enaknya jadi nggak begitu kecewa gitu jagung lu mau pakai jamur gua suka soalnya ini yang legium ya? ini yang legium, ini yang legium, ini yang sampai 4 sih ini yang kecewa 4 jarang malah ada yang bambu untuk makanan oleokinnya sama sih ini buat yang premium ya? iya nah, sausnya dia berarti milih sendiri ya bumbunya bumbunya oh, dia dikasihkan kembali saus juga, ada yang teriyaki pakai yang ais mongolnya, segala macamnya sausnya ambil sebanyak 2 sendok wuuuh kalau kita makan yang ada sebut, ini masih banyak yang bumbu terus tosin aja mas ya iya tuh, saus mongol tuh tapi kalau yang cair, ambil 2 sendok kalau kurang 2 sendok oh oke, kalau begitu apa tuh kurang kan dulu apa lagi pak? apa lagi ya? di food tuh dicampur-campur aneh ya? kan ada yang ini, ada pedasnya, ada manisnya, ada feeling aja deh ini belum pertama kali ke sendok lalu dulu, terus kita lihat jadi ini adalah di tangan segitu kita kasih buat masak kan? iya jadi tinggal kalian ambil dia punya segala macam siannya kalian ke sini buat dimasak seperti itu tuh nanti lihat budi wajah ini wajahnya wajahnya sama alat apa? buat ngaduk-ngaduk ya sedit sedit berat banget nih tangan gue oke, kita lagi mau dimasak ya itu tuh itu yang pertama yang, saya nggak kecil ya iya, mudah gula ya mudah gula nah ini yang medium, eh yang yang premium nggak akan dimasak di sebelah sini nih wow, bisa lihat yang lu nggak tahan dong apa? wawunya yang tajam dimana-mana free banget karena saus-sausan banget iya cuma saya masih pakai next saucepan di sini ya iya buatnya jod, anggut baunya supaya dibawah ke depan kalau nggak boleh disini, makannya pasti agak bau nih badannya nih jadi gue tadi koyak-koyaknya, koyak juga terus juga pakai garung juga nggak mulut cuma ini masih panjang Mas ya ini masih panjang ya oh jadi ini panasnya, oh gitu jadi ini panasnya semua segini nih iya oh gitu tapi ini yang nyalihkan oh aduh ini panjang supaya nggak kena tangan jadi basicnya dia, kita ngambil bumbu cuman di sini juga ditambil bumbu lagi Mas ya jadi udah pasti enak tuh Mas, nyampe ke ini kan orang kan ngambil bumbunya kan asal-asalan aja ini ditambil bumbu supaya buat ngejamin, rasanya lebih enak ya iya cuma kalau Dewang ini sih gue suka sih jadi emang dia semua bisa buat 3 tempat masak cuman nyalihnya cuma 2 ya jadi 1, 2, 3 jadi kita skip aja kali ya nanti kita update lagi, kalau makannya udah nyampe, udah jadi dan udah kita bawa ke atas nah ini adalah makanan yang udah gue pesan udah jadi semua, udah dimasak tadi gue pesan 2 jenis, ada yang reguler sama yang premium kalau reguler tuh yang ini agak lebih sedikit, karena emang kalau reguler tuh dapet mangkoknya lebih kecil ya cuman kalau yang premium lebih gede, jadi kalian bisa dapet ngambil toppingnya lebih banyak loh, gue kalau yang premium, gue ngambil ada seafood, ada daging sapi, ada telur juga umi, segala macem gue ngambil udang btw karena gue nggak begitu suka udang tapi yang gue kaget di sini dia ada kerang bambu nah kerang bambu tuh pasti jarang banget bahkan dia tempat seafoodnya kerang bambu tuh banyak yang nggak ada gitu kerang bambu tuh yang panjang-panjang nih ini kerang bambu nih bentuknya hmm bentuknya kayak apa nih? cuman sebelum kita mulai makan, kita doa dulu ya amin, nah pertama gue mau nyuba yang reguler dulu ya, ini yang paling murah 30 ribu, kalian bisa ngambil sepuasnya cuman kalau dipaket reguler, memang kebanyakan dia isinya karbohidrat, sayur, karbohidrat, kue tiaw, mie, sayuran, jamur, emang paling dagingnya cuma ada daging sapi, sosis, sama tadi apa ya, ikan ya, di kandor ya sama kerang mbak? ada hati ayam ada hati ayam juga, gue tadi yang ambil kerang gue mau cobain dulu, tadi gue ambil kue tiaw tadi mau pakai nasi, cuman nggak jadi, karena gue punya udah ada kue tiaw kan jadi kayak kue tiaw kan? iya, kayak lu kalau pernah makan kue tiaw sapi tuh yang dimasak kering tuh kayak gini nih jadi agak-agak becek, tapi nggak kering-kering banget oh iya, cobain ya enak tadi gue membeli bawang putihnya agak banyak di tempat sauce-sausnya dan ternyata di pas tempat masaknya, dikasih bawang putih lagi sama abang ya jauh kayak emang kalau standar makanan buat yang begini, dipakain banyak bawang putih supaya takutnya menghilangkan nasi amis karena ada kerangnya, ada gini sapi segala macem buat menghilangkan amisnya, misalnya dipakain bawang putih tapi enak sih 30 ribu menurut gue, tapi pakai nasinya misalnya cocok ya tuh ya, ada jamur gajak tuh, makannya wow, kalau dia nggak tahu, tempat makan ini adalah punyanya Aan Story dia tuh kalau nggak salah, kayak tim produksi-nya Raffi Ahmad dan akhirnya gue udah ngeliat si Ata Halilintar terus di dalam pus udah kasih ini juga tuh dia mau kayaknya tempat isi durang, terus nggak kalau mau ini masih banyak yang mau direnovasi ya iya tapi mikroin belum ada iya ya masih kayak, mungkin ini juga belum lama soalnya belum sampai 12-12 mungkin masih banyak yang direvisi cuman, belum makanannya enak menurut gue cuman yang jadi mesti di, masih adalah masalah di lapornya itu mesti ditambahin kayak kipas atau headshot fan supaya bisa buat ngebuang bau masak ke depan soalnya kalau disitu ngelakap di dalam jujur, kita tadi di dalam nggak lama udah bau ya iya baju bau masakannya sih karena makanannya udah enak menurut gue tadi gue juga ngambil ini, bak daging sapi tapi nggak ada bagian lemak-lemaknya nih iya, kenyalan iya tuh setelah gue tadi ngambil dikit maksudnya ngambilnya banyak karena enak kalau dimana tuh kenyal-kenyal gitu dia juga masaknya pas, nggak overcook dagingnya nggak kelembekan tapi masih ada tekstur tampil, fosis-nya tuh, jamur tapi maksudnya tuh gue ngambil agak banyak sapinya ya agak imbang kurang pedas, ini lebih kegurin enak, gue kalau tanya bakal kasih ngain nggak? enak loh ya kalau diatur segini ya? murah lah kita nggak diadar seba2 ya pakai cabai lebih berasa nih terusnya kelemahannya juga menurut gue karena dia makanan Leo Can Eat dalam bukaan 24 jam jadi memang menurut gue si isian kayak rangnya kayak begini nih, agak kurang fresh karena kita masih maklumin juga ya karena kan ini 24 jam ya dan juga tadi sayangnya gue liat di tempat penyajiannya tuh nggak dikasih es batu udah benak-benak buka ya hmm, jadi dia bukan rang mentah yang kayak lo biasa temuin di tempat oil can eat Jepang-Jepang gitu ya iya iya dia punya rangnya nggak sih? udah ini banget, tuh kan apa sih? nengit wah mesti direvisi nih ya tapi kalo kalian kesini hati-hati deh mesen rangnya rangnya tuh kalo lo makan tuh udah lengket kayak ada getah tau nggak sih lo iya terus baunya langsung kayak kurang enak bener-bener kering udah bau terus lengket dalamnya jadi gue makan yang nggak pernah rangnya rangnya lumayan lumayan banyak juga ini yang jadi orang pada akhirnya mau nggak mau pasti akan beli yang si ada pilihan rangnya kan cuman kalo misalkan rangnya juga rusak atau basi atau busuk gitu udah bayar Rp30.000 cuma cuma dapet daging sapi doang agak rugi sih ini banyak kerangnya itu bener-bener masih kerang bambunya nih Rp80.000 dan ini kerangnya lebih banyak ya gua ngambil kerangnya banyak kerang bambunya gua ngambil banyak banget cuman kalo misalkan sampe kerang bambunya juga kayak kerang hijau nih gua bete sih karena emang pilihan ini banyakan seafood soalnya nih jasih banget nih kita lihat nih lebih aman nah ini kerang bambunya nih ya cuman cuman nih ya gua ngambil cumi ngambil sapinya coba ini ya enak cuman juga masaknya pas menurut gua ini ada kerembang bambunya lagi nih sayang banget ya numpah ini busuk mungkin karena dia nggak pakai as batu atau mungkin dimasak duluan kali ya gua juga kurang hati sih kita ambil yang masih di dalam cangkang nih ini masih di dalam cangkang kita ambil ya aman sih ini dan lu ngerasa nggak sih pegawainnya agak masih banyak yang ngelung bingung ya kayak ini mesti ngelainin siapa dulu kalo misalkan bayar duluan atau bayar di belakangan yang masih kurang di ini apa training daging sama cumi ini itu gua ngambil nasi tadi enggak bro enak enak banget tapi dagingnya semua kan gua nggak tau dia nambahin bumbu apa ketika dimasak cuman gua suka sih bumbunya berasa gurih manis agak asin wangi dan ada di tambahin bawang kucing lagi tadi jadi rasanya lebih strong sih menurut gua atau nggak kalo kalian ngasih ini menurut gua kalian pesennya itu kalo nggak iya jadi tengah-tengah ya beti yang medium ya cuma juga kalo misalnya pada akhirnya nanti keren bumbu kalo dibeli basi-basi juga kan enggak emang feeling gua emang paling aman ngambilin dingin sapi sih kalo nggak yang ayam itu lebih aman menurut gua jadi pokoknya gua suka makanannya rasanya enak dengan harga 30 ribu cuman sayang dia punya keraniunya kurang memuaskan ini juga tepatnya ya masih banyak direvisi lah entah gimana caranya supaya di bawah tuh nggak bau banget kalo kalo ada yang masak tuh baunya bukan banyak sih asap yang ngebul segala macem jadi gua mau habisin dulu nanti kan gua habisin lagi kalo gua sesuai makan dan sekalian gua akan kasih nilai nah gua udah sesuai makan dan ini adalah 2 porsi yang udah gua makan kasih nilai ya karena ini rasanya nggak jauh beda ada 2 porsi ini jadi kita kasih nilai secara keseluruhan aja ya kalo untuk makanannya gua kasih nilai 7,5 dari 10 lah harga yang dikasih sama rasa yang kita dapat sesuai maksudnya ya lu masih bisa nikmatin makanan yang enak walaupun ada beberapa item sangat mengecewakan bukan yaudahlah ya lalu untuk tempat hmm gua kasih nilai 7 dari 10 lah nyaman banget enggak mungkin karena baru juga tapi ya semoga kedepannya bisa direvisisi kayak misalkan entah itu supaya ruangan tengah nggak bau lah sama kalau bisa dibawa AC nya lah ditambahin biar nggak panas banget karena ada AC nya tapi kayak nggak guna tuh AC nya nih dibuka iya jadi useless sih AC nya ya jadi ya gitu lah sekarang gua mau chill lumayan kencangan karena udah abis bos 2 porsi bos karena abisnya kita masih syuting lagi iya nanti akan gua upgrade lagi kalau udah mau pulang ya uuuh bruh lebih baik 1 di 1 1 di 1 soal kita makan 1 di 1 ya iya oke sekian video kali ini gua udah habis makan di Mongolin ya ada di daerah Emang buat temen-temen yang akan datang kesini dia 24 jam aja tenang aja kalian masih datangnya pagi, siang, malam, subuh seterah kalian ya dengan kondisi kalian lagi kayak gimana seterah kalian ya pokoknya datang kesini nyobain so far gua suka makanannya enak walaupun ada beberapa item yang menurut gua agak mengecewakan lah ya jadi sekian video kali ini sampai ketemu di video makanan selanjutnya jangan lupa dengeri tombol like post like hari ini gunakan kalau komen lebih baik lagi jangan cuma buat nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge sampai ketemu di video makanan selanjutnya jangan berbuat, stay positive stay awesome